Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini kita akan membahas cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari bilangan 29.791 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan adik-adik perlu ingat untuk angka puluhan ribu itu jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka karena 29 ribuan ini adalah angka puluhan ribu maka jawaban yang sebelah sini adalah jawabannya adalah sudah pasti 2 angka atau puluhan kita beri tanda saja dengan angka garis lalu nanti kita letakkan angka jawabannya di paling atas sini ya jadi kemudian langkah selanjutnya adalah kita beri tanda untuk angka yang paling belakang yaitu angka 1 setelah kita beri tanda kemudian selanjutnya adalah kita ikuti apa namanya aturannya jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 jadi jika angka yang paling belakang ini adalah 2, 3, 7, dan 8 maka jawaban yang paling sebelah kanan ini itu adalah 10 dikurangi angka tersebut tetapi jika angka belakangnya ini bukan 2, 3, 7, dan 8 maka jawaban dari untuk angka yang paling kanan adalah bilangan itu sendiri nah kita lihat angka yang paling belakang itu adalah angka 1 dan dia itu masuk kategori yang ini yaitu yang bukan 2, 3, 7, dan 8 maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri yaitu angka 1 sehingga kita letakkanlah angka 1 di bagian paling kanan ini nah sekarang kita tinggal mencari lagi satu angka yang paling depan untuk mendapatkan angka yang paling depan ini kita menuju saja langkah yang berikutnya come on nah untuk menghitung hasil angka yang paling depan ini yang perlu adik-adik hafal atau lakukan adalah hafalkan tabel pangkat 3 dari angka 1 sampai dengan 5 jadi adik-adik hafalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 27 sampai dengan terakhir adalah 5 pangkat 3 yaitu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 nah setelah adik-adik benar-benar hafal tabel pangkat 3 ini kemudian kita ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah tarik jaris pengisah di sebelah titik ribuan dan menyisakan 3 angka di belakang jadi maksudnya menyisakan 3 angka di belakang seperti ini ya adik-adik kita hitung rame-rame ini adalah 1 angka 2 angka dan 3 angka jadi menyisakan 3 angka di sebelah sini kemudian kita tarik garis di sebelah kirinya nah seperti ini kemudian setelah kita tarik garis kita beri tanda angka yang sisanya yaitu angka 29 nah kita beri tanda kemudian setelah kita beri tanda kita lihat lagi rule berikutnya atau rule berikutnya ya adalah cek tabel pangkat 3 cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis jadi kita cari di sebelah ini nih hasil pangkat 3 ini yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan dari 29 ternyata kita lihat yang lebih kecil atau mendekati angka 29 itu adalah angka 27 ya adek-adek bukan 8 karena 8 itu masih ada lagi yang lebih mendekati yaitu angka 27 dan bukan 64 karena 64 itu melebihi angka 29 sehingga kita dapatkan yang seperti ini nah tetapi angka yang ditulis di sebelah paling depan ini bukan angka yang 27 nya tetapi angka yang 3 jadi kita letakkan angka 3 itu di sebelah paling depan jadi jawabannya seperti ini nah kita sudah dapatkan sekarang hasilnya akar pangkat 3 dari 29.791 itu adalah sama dengan 31 memang ini caranya sepertinya lama tetapi kalau adek-adek sudah hafal tidak sampai 10 detik papi yakin adek-adek sudah bisa mendapatkan jawaban dari hasil akar pangkat 3 dari satu bilangan oke semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua papi cukupan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat semoga belajar semoga belajar